Halo, semuanya apa kabar? Sepekan Trier kembali hadir untuk Anda Bagaimana eforia ASEAN GAMES? Masih terasa sampai sekarang? Masih banyak yang move on ya ternyata ya? Gak apa-apa, kami hadirkan untuk kalian semua di sepekan Trier kali ini Karena topik pertama kita akan membahas mengenai Serba Serbi ASEAN GAMES Mungkin teman-teman sudah tahu semua para fans suju Coba yang mana fansnya suju? Nah betul, Choi Siwon Ya memang viral fotonya beda dia sedang jogging Kemudian selfie tempatnya ada di Jalan Sabang, Jakarta Nah terus kemudian, percaya gak percaya Setelah itu banyak sekali fans-fansnya yang mencari jejak Dimana Choi Siwon melakukan jalan-jalan santai tersebut Nah setelah itu kemudian viral juga pada waktu siang sampai sore harinya Siwon pergi ke sebuah mall di kawasan Jakarta Pusat Yang kemudian dia juga kelihatan tertangkap oleh kamera handphone Sedang turun ke eskalator di depan toko buku Teman-teman mungkin masih ingat juga Ini atlet handball asal Irak Badraldin disini Yang waktu dia berjalanan pulang Tepatnya di depan imigrasi di Bandar Soekarno-Hatta Dia kemudian sedang diperiksa paspornya Dia bilang sama petugasnya Kamu kantang Kantang Kamu kantang Oh sebetulnya ini semua heboh semua Nah itu ternyata diabadikan sama-sesama petugas imigrasi Yang kemudian mereka akhirnya menjadi heboh Dia juga menyanyikan lagu Indonesia Raya juga Nah kurang bangga apa coba Nah coba kalian semua Masa jangan mau kalah dong sama Badraldin Eh coba dihafalkan lagu Indonesia Raya nya Masa kalah sama dia Nah kemudian disini yang juga cukup membuat meme yang sangat besar Dan juga banyak sekali para fans-fans dari Asian Games ini Yang kemudian menirukan aksinya Adalah dari Presiden Dewan Olimpiade Asia Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah Yang mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Sebagai tuan rumah yang telah sukses Yang ini dia mengatakan Kami cinta kalian Yang itu seperti ditampil film Korea dan lain-lain gitu Nah itu ditudukkan terus dan akhirnya menjadi viral Semua orang mengatakan bahwa tingkahnya itu dikatakan sangat imut Begitu di acara lucu Namun banyak sekali orang yang mengatakan itu adalah bentuk persaudaraan Dan semua orang menjadi merasa terharu Akibat euforia dari Asian Games itu Selain apresiasi yang didapatkan dari warganet Tentunya para alatnya juga mendapatkan bonus prestasi Yang didapati dari pemerintah dan lain-lain pun juga fantastis teman-teman Taukah kalian Total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ini berkisar Rp210 miliar Yang dipakai untuk biaya bonus para atlet dan yang langsung dari APBN Sebanyak 199 atlet berhasil menyumbangkan 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu Atlet Indonesia yang mendapatkan hadiah bonus paling banyak Yang pertama adalah Javro Megawanto Ini adalah atlet para layang kita yang berhasil mendapatkan Penghargaan yang sangat banyak dan tentunya bonus yang tercatat paling besar diantara atlet lainnya Tercatat di sini, Javro berhasil mendapatkan Medali emas untuk nomor para layang akurasi tunggal putra Senilai Rp1,5 miliar Dan kemudian para layang akurasi bergu putra Harganya Rp750 juta Serta medali perunggu untuk lintas alam bergu putra Rp150 juta Totalnya Rp2,4 miliar Yang kedua adalah Aris Susanti Selamat Di sini Aris Susanti adalah atlet panjat dining Yang mendapatkan medali emas untuk speed putri Senilai Rp1,5 miliar Dan medali emas panjat tebing speed relay putri bergu Mendapatkan Rp750 juta Dan tidak hanya itu, para pelatih dan asisten yang lainnya pun Juga mendapatkan bonus uang kisaran Rp75 sampai dengan Rp600 juta Tapi ya kita harapkan semoga dengan hadiah yang diberikan oleh pemerintah ini Bisa semakin mengeber semangat mereka Dan untuk mereka semua yang belum mendapatkan medali Untuk bisa semakin ayo kita berlatih Yang berikutnya juga sangat besar Sangat masal tapi negatif Adalah kasus korupsi DPRD Malang Yang sangat masif teman-teman Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya Di sini ada tercatat 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Di sini ke-41 wakil rakyat di Kota Malang ini diduga menerima Suap dan gratifikasi kasus pembahasan APBD perubahan di Pemkot Malang tahun anggaran 2015 Dan di sini pun KPK masih terus melakukan Ataupun pendalaman terkait dengan kasus swap Pembahasan APBD P Kota Malang tahun anggaran 2015 Yang dikenal dengan uang pokir Senilai 700 juta rupiah Dan korupsi uang sampah Senilai 300 juta rupiah Dan juga V1% dalam APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 Senilai 5,8 miliar rupiah Kami punya fotonya ini yang menunjukkan betapa fungsi berjalan dengan sebaiknya Dan satu ruangan kosong Tidak hanya diikuti oleh beberapa orang saja terkait dengan kinerja DPRD Oke kita ke topik yang berikutnya Ustadz Abdul Somad yang mengaku mendapatkan berbagai ancaman Intimidasi terkait rencana ceramah atau tausia di beberapa daerah Di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur teman-teman Nah informasi yang kami mendapatkan ini setelah sebelumnya Memang sempat mendapatkan perolakan dari Bali Dan juga Hong Kong Ini membuat panitia penyelenggara tausia Ustadz Somad Membatalkan rentetan rencana ceramah tersebut Karena alasan keamanan Nah memang banyak sekali traffic yang masuk Banyak sekali tanggapan yang masuk terkait dengan penolakan ini Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh Ustadz Somad Lewat akun Instagram pribadi miliknya Dimana beliau membatalkan ceramah di 3 provinsi sekaligus Dan Somad mengatakan bahwa intimidasi tersebut Membuat beban panitia semakin berat tentunya Dan mempengaruhi kondisi psikologi jamah serta dai asal riau tersebut Nah pembatalan sontak ini memicu reaksi keras dari pengikut Somad di Instagram Mereka menyatakan bahwa dukungan dan rela membela Somad Dimanapun ia akan melakukan tausia Nah ketua DPP PKS Mardani Alistaira ini memberikan pandangan yang cukup menjelaskan begitu teman-teman Mereka mengatakan Mardani Alistaira menilai bahwa kejadian ini sebagai salah satu bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia Karena dikatakan bahwa memang niat awal untuk melakukan tausia ataupun ceramah yang positif Tapi kemudian mendapatkan perlawanan dari banyak orang yang akhirnya membuat kegiatan yang ditujukan untuk suatu hal yang positif tersebut Malah ditolak dan akhirnya menimbulkan banyak sekali spekulasi Sementara itu Fahri Hamzah pun mengatakan bahwa penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad ini bisa menimbulkan perselisian di masyarakat Dan Fahri Hamzah, wakil utara DPR menyatakan kepolisian diminta untuk segera menghentikan aksi saling mengancam Intimidasi dalam bentuk langsung ataupun dalam bentuk sosial media dan bentuk hate speech tersebut Agar bisa segera dihentikan Dan segala kegiatan-kegiatan bisa dilakukan sesuai dengan agenda awalnya Oke, itu tadi sejumlah 3 trending topic kita dalam sepakan terakhir ini Bagi kalian semua, saya tahu kalian pasti masih belum move on dari ASEAN Games Tapi tidak apa-apa, kalian bisa saksikan terus tayangan ini pada waktu Kami akan selalu update di setiap hari Jumat jam 5 sore Di Youtube kami di Make Complement ID atau di website kami Jangan lupa subscribe dan like serta komen Jangan lupa subscribe dan like, share dan like, share dan subscribe